Intro Kembali lagi bersama Bu Ama di acara ada kelas di ATV Apakah kalian tahu gambar apakah di samping? Ya benar, di samping merupakan gambar burung Garuda Pancasila Yang terdapat lambang-lambang Pancasila Makna dasar negara Republik Indonesia terdapat pada berisai burung Garuda Yang melambangkan pertahanan negara Republik Indonesia Pancasila merupakan dasar negara Indonesia Sedangkan lambang dasar negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila Nah anak-anak tahu tidak kapan hari lainnya Pancasila? Iya betul sekali, tanggal 1 Juni 1945 Pancasila berfungsi sebagai alat nomor 1 bangsa Indonesia Hal ini karena ada semboyan di lambang Garuda Pancasila yaitu bineka tunggal ika Wah anak-anak sudah tahu kan apa arti bineka tunggal ika? Benar sekali, bineka tunggal ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua Bineka tunggal ika mempunyai makna sendiri yaitu Meskipun kita berbeda pulau, suku, ras, budaya, dan agama Tetapi kita tetap satu jua untuk negara kita, negara Indonesia Burung Garuda melambangkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman Maka dari itu burung Garuda dijadikan lambang dasar negara Indonesia Jika anak-anak perhatikan pada bagian burung Garuda Indonesia Terdapat makna yang berkaitan dengan negara kita loh Mari kita simak bagian-bagian dari burung Garuda Yang pertama yaitu sayap burung Garuda Masing-masing sayap dari burung Garuda memiliki jumlah bulu yang sama Yaitu 17 helai Hal ini melambangkan tanggal 17 merupakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia Yang kedua yaitu ekor Bulu pada ekor burung Garuda Pancasila berjumlah 8 helai Yang melambangkan bulan Agustus merupakan bulan ke-8 Pada bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia Yang ketiga Yang ketiga pangkal ekor dan leher Tahukah kamu jumlah bulu yang terletak pada pangkal ekor Tepatnya yang berada di bawah perisai yang berjumlah 19 helai Sedangkan bulu pada leher burung Garuda berjumlah 45 helai Jika digabungkan yaitu menjadi 1945 Yang merupakan tahun bersejarah bagi negara Republik Indonesia Secara keseluruhan bagian-bagian burung Garuda merupakan hari kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Yaitu kemerdekaan Indonesia Yang terakhir yaitu perisai Pada perisai burung Garuda terdapat 5 simbol yang berbeda Anak-anak apakah ada yang tahu arti dari 5 simbol yang berbeda? Ya benar sekali 5 simbol tersebut melambangkan dari sila-sila Pancasila Dari sila pertama hingga sila kelima Nah anak-anak setelah kita mengetahui arti dari setiap bagian-bagian burung Garuda Mari kita lihat arti dari simbol-simbol pada perisai burung Garuda Gila-gila apa ya makna dari simbol-simbol Pancasila? Ayo kita cari tahu Anak-anak pasti sudah mengetahui kan isi dari perisai pada burung Garuda? Ada 5 simbol Coba kita sebutkan Yang pertama yaitu simbol bintang Yang kedua yaitu simbol rantai Yang ketiga yaitu simbol pohon beringin Yang keempat yaitu simbol kepala banteng Yang kelima yaitu simbol padi dan kapas Simbol bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila Bunyinya ketuhanan yang maha esah Yang memiliki arti bahwa kebebasan untuk masyarakat Indonesia memeluk agamanya masing-masing Simbol rantai Merupakan lambang sila Pancasila yang kedua Yang bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Yang memiliki arti yaitu rasa cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup Simbol pohon beringin Merupakan lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya yaitu persatuan Indonesia Yang memiliki arti yaitu walau seribu pulau memisahkan nusantara Tetapi kita tetap satu negara satu bangsa Simbol kepala bintang merupakan lambang sila keempat Pancasila Yang bunyinya yaitu kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yang memiliki arti yaitu ketika kita bekerja sama walaupun kita berbeda pendapat Tetapi kita harus tetap menghargai perbedaan pendapat tersebut Simbol padi dan kapas Yang merupakan lambang sila kelima Pancasila Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang memiliki arti yaitu mencapai kesejahteraan, adil, makmur, dan sentosa Anak-anak sudah pahamkan dengan simbol-simbol Pancasila? Nah jangan kemana-mana setelah ini kita akan belajar pengamalan sila-sila Pancasila Tetap bersama Bu Ama di acara Ada Kelas di ATV Terima kasih